Oke bosku seperti ini Ini untuk tiang bosku Kita pakai 4 Ukuran 4 inci x 4 inci Tengah besar Walang seperti ini bosku Untuk jarak alang pertama ini bosku Dalam 60 cm cm Atau sekitar 2 kaki bosku 2 kaki 2 kaki Nah seperti ini Untuk alang atas Sini kami pakai Ukuran 2.3 inci Seperti ini Ini bosku Dan atas Seperti ini Untuk si tiangnya Size ini bosku Size 4 inci x 4 inci Ini si alang atas Oke Pulang 2.3 Seperti ini 2 x 3 inci Untuk alang Utama ini bosku Ini bosku Bidah ini 2 x 4 Seperti ini Assalamualaikum Halo bosku Apa kabar Semoga Semoga anda semua Dimanapun berada Senatasa baik Sehat Panjang umur Merazki Dan dimudahkan Dari segala urusan Oke Di video kali ini Saya akan menayangkan Proses membuat Rangkapsi Pakula Dengan ACP Almonium Komposite Part Satu Nah Proses Membuatannya bagaimana Dan hasilnya seperti apa Mari kita Semak dan tonton videonya Proses dan hasilnya Seperti apa Ini adalah Emal atau Making Besi bagian hujung Disini untuk Making emalnya Saya akan Saya buat pendek Seperti ini Saya tak Tak buat panjang Saya akan Buat model lain Tak seperti Biasanya Bukan untuk model pendek Ini Terasa lagi Mudah Lagi cepat Proses Semoga Untuk memotongnya Seperti ini Oke Berikut Saya tengah Making Menguat Tanda Seperti ini Kita siku Dengan Siku Seperti ini Yang saya lepakan Di atas Siku Seperti ini Saya Making Hingga Maksim Seperti ini Terasa lagi TEKA Siku Perni Siku Siku Maksim Perni Siku 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 Sik Siku Siku Oke bosku, ini sudah selesai Saya memakai seperti ini Dia berikut kemotongan Model ujung Rungkungnya seperti ini Ini adalah hasil yang siap Sudah selesai dipotong Seperti ini bosku Dan tinggal selanjutnya Saya akan welding bagian lubangnya Saya tak nampak lubang tertutup Ini bosku Oke berikut saya akan mulai proses welding Bagian langkung Tutup lubangnya seperti ini Hingga selesai Terima kasih telah menonton! 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 Tanjung kapal yang tinggal! Jangan lupa menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! seperti yang bosku saya pakai 4 ukuran 4 inci kali 4 inci kita besar 2 alang seperti ini bosku untuk jarak alang pertama ini bosku dalam 60 cm cm atau sekitar 2 kaki bosku 2 kaki 2 kaki nah seperti ini untuk alang atas disini kami pakai ukuran 2 kali 3 inci seperti ini seperti ini bosku saya nak atas bosku nah ini bosku alang bagian atas dia oke berikut saya nak building bagian atas alang atas ini disini seperti ini untuk besitiannya saya sini bosku nah ini saya 4 inci kali 4 inci bosku yang saya kasih alang atas oke berikutnya 23 seperti ini 2 kali 3 inci untuk alang utama ini bosku ya ini bosku besidia ini 3 kali 4 seperti ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini agar hasilnya lurus dan proses pemasangannya senang bosku seperti ini bosku jadi untuk pemasangan alang bagian atas sini saya pasang 4 batang bosku bagian atas sekali 1 batang di jalur dari ujung ke ujung tengah 2 batang sama dari ujung ke ujung ke ujung sama dari ujung ke ujung juga dari ujung ke ujung oke selamat menikmati selamat menikmati kemudian jangan menikmati Terima kasih. Oke bosku, sebelum lanjut ke video seterusnya, jika bosku suka dengan video ini, jangan lupa silakan tekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah sini bosku. Terima kasih. 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 Dengan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ideal guys, kita gosok guys seperti ini, kita buang catnya, akhirnya nantinya kita mau wedding dan nempel Ini guys, untuk bagian sini guys, ini taruh sialang dua kali empat guys, sampai ke sana, seperti itu Kita jatik sih, kita kere gos, kita kere gos, kita kere gos, kita keren kan, jadi Oke bosku berikut saya akan memulai memasang besi alam utamanya Untuk besi alam utamanya disini saya pakai besi ukuran 2x4 inci bosku seperti ini Saya akan tampatkan di tiang sedia saja yang tadi sudah digosok tadi Kemudian saya akan buat game Oke bosku berikut label tim air sudah pas lurus treat kemudian saya akan menentukan proses welding seperti ini Saya akan welding keseluruhan keliling saya pastikan dia kuat bosku Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bosku seperti ini Untuk rangka dia Untuk jarak rangka dia Daripada satu Satunya ini Terima kasih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati